Oke kita coba bahas yang aktivitas 1.4 ya Jadi disini kita diminta untuk membandingkan Kalian akan mengukur satu benda yang sama ya Kemudian kalian menggunakan alat ukur berbeda Menurut pendapat kalian apa hasil pengukurannya Akan sama atau berbeda jelaskan alasannya Nah ini sesuai dengan pendapat kalian ya Jadi kalian bebas untuk berpendapat Nah silahkan bebas untuk berpendapat Oke kalau menurut saya ya bisa jawaban sama atau berbeda Itu tetap benar ya sama atau berbeda Kalian mau jelaskan seperti apa alasannya Silahkan menurut kalian pengalaman dan ilmu kalian yang Kalian dapat sebelum-sebelumnya atau pengalaman dalam kehidupan sehari-hari Oke nah kita lanjut ke nomor 2 Di nomor 2 ini kalian diminta untuk menyalin Dan isi tabel dengan hasil pengukuran kalian tadi Dengan ketiga alat Contohnya kalian akan dikasih mikrometer skrup Jangka sorong dan penggaris Nah disini tentu saja kalian lakukan dulu aktivitas 1.3 ya Jadi gimana cara membaca mikrometer skrup Jangka sorong gitu Setelah kalian bisa membaca Kalian pasti bisa melakukan aktivitas ini Nah seperti itu Nah kalian diminta untuk mengukur ada 5 Di sini diameter dalam tutup botol Diameter luar tutup botol Panjang botolnya Tebal buku tulis Lebar buku tulis Dan panjang buku tulis Nah disini besarannya sama Yaitu besaran panjang semua Ya Nah kalau mikrometer skrup Nanti bisa satu hanya milimeter Kalau jangka sorong Bisa milimeter sentimeter Kalau misalkan penggaris biasanya sentimeter Atau kalian mau gunakan inci juga boleh Silahkan Ya jadi untuk Untuk Di nomor 2 ini Kalian bebas Jadi Apa namanya Jawabannya Sesuai dengan kondisi kalian Botol yang kalian gunakan Dan buku yang kalian ukur Gitu ya Oke jadi disini Saya tidak akan kasih nilai angkanya Kita lanjut di nomor 3 Dan 4 Ya disini ada Berdasarkan aktivitas yang dilakukan Adakah besaran yang diukur dengan alat ukur yang tidak sesuai Besaran apa saja yang diukur dengan alat ukur yang tidak sesuai Jelaskan mengapa alat ukur tersebut tidak sesuai Jawabannya yang pertama mungkin ada ya Nah mungkin kalian nanti kalau ketemu dengan jawaban yang lain silahkan Kalau menurut saya ini ada Tadi kita lihat tabelnya ya di nomor 2 itu Besaran apa yang tidak Apa yang diukur dengan alat ukur yang tidak sesuai Nah contohnya ini mikrometer Alat ukurnya mikrometer Tidak bisa mengukur Tidak bisa mengukur Panjang Buku tulis Dan botol ya Panjang botol maksudnya ya Begitu Kemudian jelaskan mengapa alat ukurnya tidak sesuai Karena Terlalu Panjang Yang diukur Dan Skala mikrometernya Tidak Besar Ya ada batasnya Gitu Itu nomor 3 Nah kalau kalian nemukan yang lain silahkan tambahkan Ini sebagai tambahan aja Kemudian nomor 4 Berdasarkan hasil perbandingan hasil pengukuran Yang kalian dapatkan alat ukur apa yang cocok ya Dan tidak cocok untuk mengukur diameter baut Seberapa teliti pengukurannya Jelaskan alasannya Oke Jadi kita langsung saja ya Disini tadi yang pertama mikrometer Ya Ketelitian ya Ketelitian ya Ketelitian Tadi 0,01 mm ya Ini skala terkecil ya Ketelitian atau NST Jadi bisa mengukurnya Kemudian kalau Jangka sorong Nah Kalau jangka sorong Ketelitiannya berapa Ketelitian Atau NST nya tadi Yang di alatnya kan tertulis tadi 0,05 mm Kemudian kalau penggaris Kalau penggaris Itu NST nya Adalah 0,1 cm Atau 1 mm Nah Dari ketelitian ini Yang bisa mengukur paling teliti Adalah Ini Mikrometer Ini ya Paling Teliti Ya Paling teliti ya Oke Jadi jawabannya adalah Yang cocok adalah Mikrometer Yang cocok Mikrometer Oke Nah Begitu ya Pembahasannya Kalau misalkan kalian temukan Pembahasan yang lainnya Silahkan Tambahkan di Jawaban ini Oke Terima kasih Kalau kalian suka Silahkan subscribe Saya akan coba Nanti Membedah Atau membahas Kunci jawaban Aktivitas selanjutnya Terima kasih ya Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih